Halo sahabat pintar, semangat pagi semuanya. Jumpa kembali bersama Bu Guru ya di youtube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya kalian semua pagi hari ini? Bu Guru selalu harapkan dan doakan agar kalian menantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk selalu bersamanya. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 1, tema 6, sub-tema 4. Bekerjasama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan pembelajaran keempat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita awali dengan pembelajaran doa terlebih dahulu ya. Agar kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Nah anak-anak, apakah kalian sudah siap semuanya? Mengejar Ayam Edo bercerita di sekolah. Ia bercerita tentang pengalamannya. Pada suatu hari Ayam Edo lepas. Edo takut Ayamnya mengganggu tetangga. Edo mengejar Ayam sampai tertangkap. Edo berlari dan melompati pohon kecil. Bertolak, melayang di udara, lalu mendarat. Nah kalian lihat di sini Edo berlari melompati pohon kecil. Ia bertolak, kemudian melayang di udara, lalu mendarat. Nah seperti itu. Anak-anak, bisakah kamu menirukan gerakan Edo? Lakukan bersama dengan teman-temanmu ya. Kalian bisa kenakan baju olahragamu. Lakukan pemanasan supaya kamu tidak cedera ya. Nah kalian bisa mengikuti gerakan yang Edo lakukan. Juga yang dilakukan oleh Udin dan teman-temannya. Pertama-tama lakukan gerakan bertolak, lalu melayang di udara, dan kemudian mendarat. Nah kalian lakukan dengan hati-hati ya. Jangan lupa lakukan pemanasan agar kalian tidak cedera ya. Nah anak-anak, ayo bergerak. Bergerak membuat tubuh sehat. Anak-anak harus banyak bergerak ya. Anak-anak bergerak dengan banyak cara. Anak-anak dapat bergerak di mana saja. Menyapu halaman membuat tubuh bergerak. Memungut sampah juga membuat tubuh bergerak. Menanam pohon membuat tubuh bergerak pula. Bergeraklah agar tubuhmu sehat ya anak-anak. Berikutnya, coba kalian amati teks ayo bergerak. Berikan garis bawah pada kalimat pemberitahuan ya. Nah ini adalah teks ayo bergerak. Manakah kalimat yang merupakan kalimat pemberitahuan anak-anak? Coba kalian beri garis bawah ya. Bu Guru akan beri contoh. Contohnya adalah kalimat bergerak membuat tubuh sehat. Nah itulah contoh kalimat pemberitahuan. Coba kalian temukan kalimat pemberitahuan yang lainnya ya. Kalian tuliskan dan berikan garis di bawahnya. Tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian. Nah anak-anak selanjutnya ayo kita berdiskusi. Tubuhmu harus banyak bergerak. Bergerak di lingkungan yang sehat ya. Kegiatan apa saja yang dapat kamu lakukan. Dan di mana kamu melakukannya. Coba kalian berdiskusilah bersama teman-temanmu di rumah ya. Tuliskan hasil diskusimu tersebut pada selembar kertas. Nah contohnya seperti ini ya anak-anak. Kalian tuliskan nama anggota kelompoknya. Lalu tuliskan pula hasil diskusi kelompok kalian. Yaitu tentang kegiatan yang membuatku sehat. Kalian juga tuliskan hari dan tanggal kalian melakukan kegiatan tersebut. Lalu kalian tuliskan kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah kalian lakukan ya. Contohnya seperti berikut ini. Di sini nama anggota kelompoknya adalah anak sehat. Pelaksanaannya yaitu hari Sabtu tanggal 20 Februari tahun 2021. Nah kegiatan yang dilakukan yang pertama kami bermain batang umpet di halaman rumah bayu. Yang kedua kami berjalan-jalan mengelilingi taman. Yang ketiga kami membersihkan sampah di lapangan. Yang keempat kami menyiram tanaman di depan sekolah. Dan yang kelima kami mengumpulkan barang bekas di rumah. Nah anak-anak itulah tadi contoh kegiatan bergerak di lingkungan yang sehat ya. Tubuhmu harus banyak bergerak agar kalian selalu sehat. Koleksi bulu ayam Edo suka merawat ayam. Edo tetap menjaga kebersihan agar selalu bersih. Edo membersihkan kandang ayam setiap hari. Edo juga mengumpulkan bulu-bulu ayam. Edo mempunyai banyak bulu ayam yang bagus. Nah anak-anak coba lihatlah koleksi bulu ayam Edo. Bentuknya bermacam-macam ya. Ada yang panjang dan juga ada yang pendek. Edo sering menggunakan bulu ayam ini untuk berkreasi. Nah anak-anak dayu akan tampil di balai desa. Dayu membutuhkan topi untuk menari. Siti dan Lani membuat topi untuk dayu. Topi dihias menggunakan bulu ayam. Edo menyumbang bulu ayam koleksinya itu. Nah sekarang bantulah Siti dan Lani untuk membuat topi hias ya. Pertama-tama kalian harus siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Yaitu karton bekas, kertas manila putih atau warna sesuai selera, penggaris, gunting, pensil, lem, dan beberapa helai bulu ayam. Nah cara membuatnya mudah anak-anak. Coba simak ya. Yang pertama kalian ambil karton bekas kotak susu. Lalu buatlah pola persegi panjang dengan ukuran panjang sesuai dengan mingkar kepalamu. Lalu gunting ya persegi panjang tersebut. Kemudian buat pola persegi panjang yang sama menggunakan manila putih. Panjang dan lebar persegi panjang ditambah 4 cm. Lalu gunting persegi panjang tersebut. Langkah keempat, rekatkan manila putih pada karton ya. Kemudian karton menjadi lapisan dalam topi. Nah selanjutnya kalian bisa tempelkan beberapa helai bulu ayam pada bagian dalam topi. Langkah berikutnya, tutup dengan karton manila kemudian lem dengan kuat ya. Lalu rekatkan ujung topi sehingga menjadi satu. Nah topi siap dipakai. Coba lihat. Bagus sekali bukan topi tersebut. Nah anak-anak, Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Youtube channel Guru Mandiri. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Tolong sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.